15 Cara Memasang Wallpaper Dinding Rumah Sendiri Memasang wallpaper pada rumah tidak perlu memerlukan seorang ahli ataupun profesional untuk mengerjakannya. Anda pun dapat melakukannya sendiri dengan sangat mudahnya. Jika Anda ingin menguji kemampuan dari kreativitas Anda. Wallpaper adalah sejenis pelapis dinding yang mempunyai beragam motif, corak dan warna di pasaran, sehingga dengan mudah dapat disesuaikan dengan konsep interior di rumah Anda. Beberapa wallpaper bahkan dibuat khusus agar tahan terhadap air atau coretan tinta yang biasanya digunakan untuk kamar anak. Fungsi lain dari wallpaper adalah sebagai focal point, agar dinding pada ruang terlihat berbeda. Dari segi keamanan pemakaian pun dapat dijamin. Karena pengerjaannya yang tidak menimbulkan bau, sehingga bisa langsung ditempati. Ada beberapa tahapan trik dan tips di dalam proses memasang wallpaper dinding yang sebaiknya diikuti. Guna Mendapatkan Hasil Yang Maksimal 1. Memilih Wallpaper Pilihlah wallpaper yang sesuai dengan tema dan bentuk ruangan yang diinginkan. Hal ini sangat penting untuk direncanakan mengingat semua unsur-unsur tersebut merupakan elemen. Penting yang akan menjadi satu kesatuan konsep di dalam interior ruangan Anda. Berikut ini tips memilih wallpaper dinding rumah. Tentukan jenis wallpaper yang tepat. Sebelum Anda memutuskan untuk mulai memasang wallpaper di rumah, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu jenis wallpaper yang akan digunakan. Pertimbangan ini diperlukan karena akan membantu Anda di dalam membuat budget pekerjaan dan konsep ruang yang diinginkan. Ruang yang diinginkan Memasang wallpaper di ruangan yang tepat Banyak orang yang menganggap bahwa penggunaan wallpaper hanya dapat diterapkan pada ruang keluarga dan ruang tidur. Perlu diingat bahwa dalam suatu bangunan, banyak sekali ruangan-ruangan yang akan semakin cantik pabila dihiasi dengan wallpaper. Foyer dan hal yang way adalah salah satunya. Ruang-ruang ini berfungsi sebagai ruang penerima yang dapat dijadikan showcase untuk wallpaper yang ingin dipamerkan ke semua tamu yang datang. Wallpaper sebaiknya jangan dipasang di ruangan yang mengandung air seperti dapur atau kamar mandi. Unsur air yang berada di ruangan-ruangan tersebut akan mengakibatkan wallpaper gampang rusak dan terkelupas. Serasikan dengan furniture ruangan. Pada saat memasang wallpaper sebaiknya mempertimbangkan jenis dan warna furniture yang digunakan. Hal ini untuk dapat memudahkan Anda untuk dapat memilih motif dan warna yang cocok untuk ruangan. Nyah sehingga tetap terpadu serasi dengan furniture yang digunakan. 2. Menyiapkan peralatan Alat-alat yang diperlukan untuk memasang wallpaper ini sangat mudah didapatkan. Di antaranya adalah meteran, penggaris, pensil, cutter, benang dengan pemberat, plastik sebagai alas, baku untuk mengaduk lem satu besar dan satu kecil, lem, kuas lem, roller, spons, amplas, kape untuk meratakan, tangga A, mica, akrilik dan wallpaper. Baca juga Jenis bunga untuk taman 3. Investigasi dinding Pastikan permukaan dinding rata Tidak bergelombang Bersih, tidak lembab, tidak berjamur dan tidak berminyak sebelum memasang wallpaper Pabila ditemukan lubang bekas paku atau mur sebaiknya ditambal terlebih dahulu Jika dinding terasa lembab karena ditemukan rembesan air Sebaiknya diperbaiki dahulu dengan cara menambal rembesan tersebut dan melapisinya dengan sejenis Cat anti-air atau aqua proof 4. Membersihkan ruangan Bersihkan semua peralatan ataupun perabot yang ada di dinding sebelum memasang wallpaper Sebaiknya amankan barang-barang tersebut ke ruangan lain Agar Anda mempunyai cukup ruang untuk mengerjakan pemasangan Pabila Anda mempunyai ruangan yang cukup dan bersih Pemasangan wallpaper akan lebih cepat dan mudah serta efisien 5. Ukur bidang yang akan digunakan Ukurlah bidang dinding yang akan digunakan setelah dibersihkan Caranya hanya perlu menghitung panjang Lebar dan tinggi pada permukaan dindingnya Untuk dapat disesuaikan dengan lebar wallpapernya Cara menghitung kebutuhan wallpaper yang akan digunakan Dapat menggunakan contoh perhitungan yang Sederhana Jika Anda mempunyai ruangan dengan luas 5 meter x 5 meter dengan tinggi dinding dari lantai ke pelafon Setinggi 3 meter Ukuran wallpaper yang akan digunakan 10 meter x 0,5 meter Ukuran luas dinding Panjang dinding plus lebar dinding X2X tinggi ruang sama dengan 5 plus 5 kali 2 kali 3 sama dengan 60 meter persegi Ukuran luas bidang wallpaper 1 roll Panjang wallpaper X lebar Wallpaper sama dengan 10 meter x 0,5 meter sama dengan 5 meter persegi Wallpaper yang diperlukan Luas bidang dinding Luas bidang 1 roll sama dengan 60 meter persegi 5 meter persegi sama dengan 12 roll Total jumlah wallpaper yang diperlukan adalah 12 roll secara estimasi Sebaiknya jumlah ini dilebihkan sekitar 10% dari volume yang ada Untuk mengantisipasi jika diperlukan ukuran lebih saat proses pemasangan yaitu 12 plus 12 x 10% sama dengan 13.2 Roll 14 roll Rumus Sederhana SBB Ukuran untuk 1 ruangan Wallpaper ukuran standar sama dengan PXLXT 4 wallpaper yang dibutuhkan Wallpaper ukuran besar sama dengan PXLXT 12 wallpaper yang dibutuhkan Ukuran untuk 1 dinding Wallpaper ukuran standar sama dengan PXT 4 wallpaper yang dibutuhkan Wallpaper ukuran besar sama dengan PXT 12 wallpaper yang dibutuhkan 6. Tentukan titik awal dinding yang akan ditempel Posisikan diri Anda di tempat yang strategis Sehingga Anda dapat melihat keseluruhan panjang keseluruhan dinding yang akan ditempel sebelum Anda Mulai memasang wallpaper Buatlah garis acuan dengan pensil dari titik awal ruangan yang Anda tentukan Garis acuan dibuat dari atas sampai ke bawah bagian dinding Agar lembar wallpaper yang pertama terpasang dengan lurus dan rapi Pada wallpaper juga dilakukan hal yang sama seperti membuat garis acuan pada dinding Proses penentuan titik awal ini dilakukan seterusnya sampai seluruh bagian dinding ruangan Mempunyai titik acuan 7. Siapkan wallpaper Jenis wallpaper pada saat mempersiapkan wallpaper Disarankan untuk memperhatikan jenis pelaut warna yang digunakan Pelarut warna ini biasa digunakan untuk menghasilkan motif dan warna pada wallpaper Ada dua jenis pelaut warna yang digunakan yaitu pelarut dengan dasar waterbase atau solventbase Waterbase adalah pelaut yang menggunakan bahan dasar air Sedangkan solventbase menggunakan bahan dasar tiner Sebaiknya pilihlah wallpaper yang menggunakan pelarut dengan bahan dakar air Karena tidak berbau tiner pada saat terpasang di ruangan Lebih aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan Saat ini bahkan banyak sekali terdapat wallpaper yang mendukung kesehatan Seperti wallpaper yang dapat bersifat sebagai antibakteri Ada beberapa jenis wallpaper yang dapat dipilih di pasaran Di antaranya adalah Wallpaper kertas Jenis wallpaper ini mempunyai kekurangan sangat rentan karena gampang sobek Mudah kotor karena mudah menyerap noda ketika proses pemasangan dilakukan Ada pun kelebihannya adalah mempunyai pilihan corak dan warna yang beraneka ragam Harganya pun relatif cukup murah Wallpaper vinyl Wallpaper sejenis ini mempunyai banyak sekali kelebihan Di antaranya adalah tidak mudah sobek, tidak mudah kotor, tidak mudah menyerap noda dan air Selain itu sifat dari bahan vinyl adalah water resistant Sehingga tahan terhadap kelembaban atau percikan air Wallpaper velvet Velvet atau yang biasa disebut blue drew adalah jenis wallpaper berasal dari serat wall Cocok untuk arsitektur atau interior ruangan yang mempunyai nuansa klasik, retro dan kontemporer Kesan yang dapat ditampilkan oleh jenis wallpaper ini adalah kemewahan dan elegan Harganya cukup mahal di pasaran, kebanyakan harus dipesan secara khusus sesuai keinginan pembeli Wallpaper foil Wallpaper foil memiliki lapisan kertas timah pada bagian permukaannya Sehingga dapat menciptakan efek kilap yang merupakan kelebihannya Kekurangannya adalah lembarannya yang tipis sehingga menyebabkan mudah rusak dan sobek Wallpaper kain Lembarannya mempunyai tekstur yang sama seperti kain pada umumnya Baik itu sutra, linen, tenun dan katun Pemasangannya tidak mudah karena teksturnya yang sangat halus sehingga mudah sekali sobek jika Tidak memahami teknik pemasangannya Wallpaper heavy duty Keunikan dari wallpaper jenis heavy duty ini memiliki lapisan linen pada bagian belakangnya Sehingga terlihat agak tebal Banyak kelebihannya yaitu dapat dilap dengan lap basah atau spons Dapat dibuat kesan timbul dengan emboss Dan kelebihan lainnya adalah termasuk jenis wallpaper yang dapat dicat Wallpaper serat alami Terbuat dari bahan dasar bambu, kayu dan daun Sangat cocok untuk konsep arsitektur dan interior yang ingin menghadirkan kesan alami dan natural Untuk pemasangan dan perawatannya pun tidak memerlukan perlakuan khusus 8. Pemotongan wallpaper Pemotongan lembaran wallpaper Wallpaper diberikan nomor agar tidak salah dalam memasang 9. Teknis khusus untuk wallpaper motif Saat memotong lembar kedua wallpaper motif Perhatikan polanya agar dapat tersambung dengan sempurna Sejajarkan bagian lembar pertama yang sudah ditempel dengan gulungan yang belum terpotong untuk Disamakan pola motifnya terlebih dahulu Setelah itu baru dipotong disesuaikan dengan tinggi dindingnya 10. Mengatur posisi Agar pada saat memasang wallpaper posisinya tetap tegak lurus Gunakan benang yang diberi pemberat pada melakukan pengaturan Jika perlu Gunakan pensil untuk menandai jalur setiap lembarannya agar terhindar dari pemasangan yang miring 11. Menyiapkan lem Pada saat mempersiapkan lem adonan, diperlukan dua bak yang harus disiapkan Satu bak berisi lem untuk menempel permukaan dinding Dan satu bak lainnya untuk lem untuk menempel pada bagian sambungan dan tekukan Lem untuk menempel pada bagian sambungan dan tekukan dibuat lebih kental agar dapat menempel lebih Rekat dan tahan lama 12. Menyapukan lem Cara memasang wallpaper Persiapkan terlebih dahulu lembaran wallpaper yang sudah dipotong di atas Meja panjang atau di lantai yang sudah dialas plastik bersih Sapukan lem ke seluruh permukaan lembaran dengan menggunakan roller atau kua secara perlahan dan Merata agar tidak terjadi gelembung udara 13. Memasang wallpaper Gunakan tangga bentuk A pada saat pemasangan dilakukan Tempel dengan perlahan sambil diratakan dengan mica atau lap kering Pemasangan dengan mengikuti tanda yang sudah dibuat dengan pensil sebelumnya agar tetap presisi 14. Menyambung wallpaper Setelah lembar wallpaper pertama selesai ditempel pada dinding, lanjutkan dengan lembar berikutnya Gunakan lem yang lebih kental pada bagian sambungan agar tetap rekat lebih lama Ratakan lem pada bagian kiri dan kanan agar sambungan tersamar dan tidak terlihat 15. Pengecekan dan perapihan Pastikan semua hasil pekerjaan memasang wallpaper ini terlihat presisi dan tidak keluar jalur Setelah itu bersihkan seluruh permukaan wallpaper dengan spons yang diberi air agar sisa lem dapat Dibersihkan Setelah itu dilap dengan lap untuk mengeringkannya Inilah 15 cara memasang wallpaper dinding rumah sendiri Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!